The Massive harus bersaing dengan band-band papan atas lainnya untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Dublin dalam rangka Guinness Live Art Thursday. Masuk dalam salah satu kontestan sudah cukup menjadi bukti bahwa band The Massive tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat luas. Rian dan kawan-kawan pun tentu bersyukur dan sangat berharap untuk bisa menjadi salah satu perwakilan Indonesia dalam musik festival internasional itu. Rencana kita main di Art Thursday tapi kita masih mengumpulkan food juga sih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan kita bisa berangkat ke sana. Rencana September ini. Rencana September di Art Thursday Dublin. Jika The Massive bisa mengalahkan para pesaingnya tentu akan menjadi suatu kebanggaan sepanjang karirnya di industri musik tanah air. Tapi kalaupun tidak, Rian dan kawan-kawan tak akan menyesalinya. Mereka mengaku sudah sangat bersyukur atas karirnya selama ini yang bisa melebarkan eksistensinya sampai ke negara Asia. Kalau di luar, Alhamdulillah kita sempat main di Australia, main di Melbourne, terus main di Korea, Asia Tenggara udah hampir semua, terus Hongkong udah berapa kali, terus nanti Oktober kita juga main di Taiwan juga. Jadi, ya Alhamdulillah sih, lagu The Massive ternyata bisa sampai didengar sama orang-orang yang ada di sana, walaupun mungkin banyak orang Indonesia juga di sana. Jadi, ya nggak nyangka ya, dengan The Massive bisa keliling Indonesia aja itu udah, aku bersyukur banget ternyata, nggak cuma di Indonesia aja, ternyata kita bisa sampai main di Melbourne, Australia, main di Korea, main di Seoul, terus nanti ada main di Taiwan, terus di Asia Tenggara udah kurang Filipina aja, kayak Thailand, Brunei, Malaysia, Singapura udah semua. Jadi, itu emang ya, apa ya, kita bersyukur banget sih bisa sampai ke sana. Yang pasti sih, kita bisa seperti itu juga karena teman media juga yang udah ngebesarin The Massive, terus labelnya The Massive juga, Musica Studio, jadi emang masih first juga, jadi emang banyak pihak yang emang sangat membantu The Massive untuk bisa seperti sekarang.